Halo semuanya, Ibert disini. Di week 9 NA ILCS Summer 2016, TSM melawan Immortal untuk perebutan posisi pertama, menghasilkan game yang sangat seru dan puncaknya ada di fight terakhir yang memberikan pentakil bagi double lift dan kemenangan bagi TSM. Tidak seperti pentakil di teamfight breakdown sebelumnya, kali ini kita tidak akan fokus ke bagaimana double lift mendapatkan tiap kill. Tapi kita akan membahas pemilihan target dan positioning yang baik dari TSM, dan menunjukkan bahwa TSM dan Immortal adalah tim yang ahli dalam front to back teamfight. Ini penjelasannya. Front to back teamfight mengatur posisi setiap role di dalam fight. Tank mengisi front line dan damage dealer mengisi back line. Dalam fight yang tanpa assassin seperti ini, front to back teamfight adalah fight yang paling efektif. Dan itulah yang digunakan TSM dan Immortal. Awalnya, TSM melakukan bait baron untuk memancing fight dengan Immortal. Tujuannya adalah menunggu Immortal datang. Dan menggunakan kombinasi move enchant dari Sivir, Karma, Zilean, dan Hecarim untuk meng-engage mereka dalam fight. Dalam hal ini, Immortal maju dengan fight line yang sesuai. Front line Immortal berada di depan membuat back line mereka susah untuk ditarget. Mari kita bahas. Ketika TSM mencoba meng-engage, Immortal mundur secara bersamaan dan mengkait TSM. Thumb Kench dari Huni menggunakan tongue lash untuk nge-slow Narn yang mendekat. Sementara Renover membadi slam Hecarim untuk memperlambat devastating charge-nya. Kini fight line-nya sangat jelas. Svenskeren menggunakan ultimatnya untuk masuk ke back line Immortal. Tapi hanya mengenai Sona dan Adrian karena Malzahar dari Pobelter kebal. Dengan pasif yang dimilikinya. Ini adalah saat dimana Renover makin menjauhkan front line TSM dari back line mereka. Renover menggunakan explosive cast, mementalkan Birgson dan Biofrost mundur ke belakang, dan mementalkan Svenskeren jauh ke depan. Di sini Immortal menggunakan segala cara untuk memburst Honcer sebelum Birgson dapat memberikan chrono shift. Pobelter menggunakan nether graft, Walterter menggunakan enchanted crystal arrow, Adrian bahkan menggunakan crescendo, tapi mereka tidak cukup cepat. Sangat disayangkan bagi Immortal, Birgson akhirnya dapat memberikan chrono shift tepat di saat-saat terakhir. Kalau saja Immortal beberapa detik lebih cepat dalam membunuh Honcer, mereka dapat fokus terhadap back line TSM tanpa harus khawatir akan kehadiran front line TSM. Ketika Honcer tumbang, fokus damage Immortal pindah ke Svenskeren dan Svenskeren harus mati. Mulai dari sini, pergerakan Immortal mulai sedikit aneh. Huni maju ke depan sendirian menuju back line dari TSM. Sementara para pemain Immortal yang lain tetap di belakang menunggu Honcer bangkit. Ini memberikan kesempatan bagi back line TSM untuk fokus ke Huni. Sementara Honcer diserang oleh pemain Immortal lainnya. Setelah bangkit, Honcer langsung menggunakan ultimatenya ke Adrian, dan kembali menjalankan tugasnya sebagai front line. Selagi Honcer mundur, Walterter mengikuti Honcer terlalu dekat dan masuk dalam jangkauan back line dari TSM. Tanpa mendapat banyak perlindungan dan crowd control dari front line-nya, Bjergsen kemudian memberikan stun dengan double bomb-nya kepada Walterter dan Huni. Dan jalannya fight mulai menguntungkan bagi TSM. Sementara Walterter menjadi fokus ke utama TSM, Raynover mencoba memberikan sisi ke arah double lift, dengan menggunakan body slam flash untuk memberikan stun. Tapi dengan cepat double lift menggunakan QSS dan kembali menjaga positioningnya di dalam fight. Sementara itu, Huni mendivore Walterter untuk melindunginya. Tapi sekarang Immortal kehabisan cara untuk mencegah damage yang masuk, dan mencoba kabur dari fight tersebut. Huni harus tumbang di tangan double lift, dan Walterter menggunakan flash ke arah teman-temannya. Sekarang, setelah fight line Immortal hilang, double lift memutuskan untuk bermain agresif. Tidak seperti keadaan Walterter yang sebelumnya maju untuk memberi damage, double lift maju ke arah squad Immortal yang sudah tidak memiliki sisi dan hanya bisa melawan balik dengan damage. Tidak ada ulti Sona, tidak ada ulti Ash, tidak ada ulti Malzahar, dan Rainover yang baru menggunakan body slamnya ke double lift. Hal ini membuat double lift percaya diri menggunakan flashnya ke backline Immortals dan membuat play bagi TSM. Sekalipun boomerang blade-nya miss, double lift punya cukup damage untuk menumbangkan Walterter dan Adrian sampai akhirnya kembali untuk menghabisi Rainover. Dengan kuadra yang dimiliki double lift, rekan-rekannya memberi buff movement speed agar double lift bisa mendapat pentakilnya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya TSM dan Immortal memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip teamfight. Jika Birgson tidak tepat waktu memberikan chrono shift kepada Honsler, atau jika Walterter tidak tertangkap double bomb dari Birgson, hasil dari fight ini akan sangat berbeda. Sekalipun tampak imbang, tetapi TSM dan double lift bermain lebih baik. Tank TSM selalu di barisan depan ketika fight berlangsung, dan double lift memanfaatkan kesempatan terbaiknya untuk flash ke depan untuk menghabisi musuhnya ketika skill sisi musuh lagi cooldown. Dengan kemenangan teamfight ini, TSM mengamankan posisi pertama dan melaju ke playoff NA LCS Summer 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!